berkumpul di dalam Masjid Umar bin Khotob. Yang semoga Allah memberikan keberkahan dan keridoannya terhadap kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam, kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang yang sampai saat ini kita rasakan. Yang kami hormati, Syekh Dr. Abdul Mus'id, hafizahullahu ta'ala. Dan yang kami hormati, Al-Ustadz Abu Usabang Elsie, hafizahullahu ta'ala, selaku Ketua Yayasan Emis. Dan yang kami hormati, Al-Ustadz Abu Zar Elsie, selaku Mudir Mahat Emis Boarding School Bogor. Dan yang kami hormati, para asyatidah sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikitpun dari rasa hormat kami. Dan juga kepada teman-teman alumni Emis Boarding School, dimanapun berada, semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati antuk teman-teman sekalian. Dan kepada para teman-teman seperjuanganku, Santri Emis Boarding School, yang semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan keistikomahan kepada kita semua di dalam meneliti jalan ilmu ini. Amin. Ya Rabbul Alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demi mempersingkat waktu, kami selaku MC akan membacakan susunan acara yang insya Allah akan berlangsung pada malam hari ini. Yang akan dibacakan oleh saudara Ali Akbar Ramadan. Susunan acara syarim shesul. Yang pertama adalah pembukaan, yaitu yang sedang berlanjut pada saat ini. Yang kedua adalah tilawah setaligus sari tilawah. Yang ketiga, kata sambutan dari Al-Ustaz Abu Samah Elfi Hafidhullah Ta'ala. Dan yang keempat, berbagi pengalaman kuliah serta pesan dan kesan saat belajar di Emis Boarding School oleh alumni yang insya Allah akan dipandu oleh Ustaz Abu Zar Elfi Hafidhullah Ta'ala. Dan yang kelima adalah nasihat dari Syekh Dr. Abdul Mus'id Hafidhullah Ta'ala. Dan yang keenam adalah penutup. Baiklah, kita akan memasuki acara yang kedua. Tilawah dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh teman kita Alanda Azga'ah Dazahari dan Ahmad Rishad Al-Afidh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab badui yang berdiam di sekitar mereka. Tidak turut menyertai Rasulullah dan tidak pantas bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar. Dan tidak pula melintasi suatu lembah, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan. Untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan tidak sepatutnya orang-orang mu'min itu semuanya pergi. Mengapa? Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka? Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali. Agar mereka dapat menjaga dirinya. Surat At-Tawbah ayat 119-122 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khairan atas tilawah dan seri tilawahnya. Semoga dapat menjadi amal ibadah bagi para pendengar dan pembaca. Dan semoga kita bisa mengambil faedah yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Beranjak ke acara selanjutnya. Yaitu kata sambutan dari Al-Ustaz Abu Samah L.C. Hafidhullah Ta'ala. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekhun al-Tadil. Syekh Abdul Mus'id. Hafidhullah Ta'ala wa ra'ah. Yang saya hormati juga dan saya cintaikan Allah. Sata Guzhar. Hafidhullah wa ra'ah. Semua asatidah yang saya muliakan. Yang saya banggakan. Ya, musyirifim. Dan begitu juga adik-adik yang saya sayangi. Nah, anakku semua yang saya sayangi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di sebuah acara. Yang insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala wa ra'a wa ta'ala. Yang mengambil tema meraih ilmu menembus batas dunia. Mudah-mudahan acara seperti ini terus bisa kita rutinkan setiap tahun. Ya, bersama para alumni untuk supaya kita tidak putus hubungan dengan kakak-kakak. Ya, kita yang sudah amat duluan dari pondok kita ini. Ya, tetap kita saling-galin hubungan, komunikasi yang baik dengan mereka. Berbagi pengalaman, sharing pengalaman dalam proses perjalanan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pengalaman mereka. Langsung saya saja dari Ustaz sayangi, para alumni yang Ustaz muliakan. Kalau Ustaz lihat dari judul yang terpampang, Meraih ilmu menembus batas dunia. Semoga Ustaz tidak salah memahami, Ya, ini terkait dengan Rehlah betalab al-ilmi. Kalau tidak salah seperti itu maknanya yang bisa tersirnya. Ya, menembus batas dunia. Mau tidak mau berarti dia merentas dunia. Berjalan dari negeri ke negeri yang lain. Satu negeri ke negeri yang lain. Kalau bahasanya al-imam sya'bi rahimahullah membahasakannya Al-stairu fil biladis. Iaitu berjalan ke negeri-negeri. Rehlah betalab al-ilmi. Untuk mengejar warisan nabi yang mulia Al-ilmu syairi. Ya, ada-ada yang saya cintai kena Allah subhanahu wa ta'ala. Perjalanan dalam menuntut ilmu, Rehlah betalab al-ilmi, Itu adalah merupakan Da'bu salafina salih. Merupakan habit dan kebiasaan daripada Pendahulu-pendahulu kita yang salih. Terutama di kalangan para ulama. Ya, dan Perjalanan mereka menembus batas dunia Rehlah betalab al-ilmi Tidaklah itu semua mereka lakukan Melainkan menunjukkan atas Bahwasanya mereka memiliki ulu wuhimah. Mereka memiliki semangat yang tinggi di dalam Ya, menuntut ilmu. Sampai berkorban harus apa? Merentas dunia ibaratnya Negeri ke negeri yang lain Untuk mencari dan menuntut ilmu. Tidaklah itu menunjukkan Ya, kecuali karena mereka memiliki Himmah yang alia. Semangat yang tinggi. Yang Ibn Jauzi rahimahullah mengatakan Al-ilmu wal'amalu tau aman Ummuhuma uluhul himmah Bahwa ilmu dan amal itu Ibarat dua bayi kembar. Ya, ilmu dan amal Ibarat dua bayi kembar. Sedangkan ibuk dari kedua-duanya Adalah semangat yang tinggi. Dan Allah senang menurut Saya dengan sabda Nabi SAW Senang kalau orang itu punya Semangat tinggi. Cita-cita tinggi. Kakinya di bumi tapi Semangatnya dan cita-citanya Digantung di langit. Ya, seperti itu. Allah Rasul katakan bahwasannya Innalaha yuhibbu ma'aliyal umur Oya kerahu sifsa faha Isafsa faha Allah senang ya Perkara-perkara yang tinggi Cita-cita tinggi Keinginan tinggi Ya, dan Allah benci Ya, apa Orang yang rendahan Nggak punya semangat gitu Benci, nggak suka Allah SWT Makanya ada hadith yang disahikan oleh sebagian ulama Bahwasannya apa? Rasul juga katakan Apabila seorang diantara kalian Bercita-cita Berkeinginan Banyak-banyak Cita-citanya Banyak Tinggi Karena sesungguhnya orang Kalau dia lagi Bercita-cita Ya, itu sebenarnya Dia sedang berdoa Kepada Allah SWT Dan dalam hal Atau hal yang terkait dengan Rehlah Pernah Ustaz sampaikan Di kajian kita Di sini bersama Ustaz Hari Kamis Ya, itu tentang Kisah Nabi Musa A.S. dalam surat Al-Kahfi Ayat 60 Ya, itu sangat jelas Sekali menunjukkan Bahwasannya Para ambiak pun Punya semangat itu Untuk Merentas batas Dunia Ibarat untuk Mengejar ilmu Ya Untuk ingat Kisah Nabi Musa A.S. bagaimana Dia katakan kepada Pemudanya Ingat ketika Musa berkata Kepada pemudanya Menunjukkan Muda yang Yang ditarik Yang diajak oleh Musa Untuk pergi Untuk ilmu Kepada khadir Adalah anak muda Kepada Bukan sheikh Bukan orang yang Sudah tua Tapi anak muda Menunjukkan Anak-anak muda Yang memang harus Hidup dengan ilmu Ya Seseorang Kalau tidak hidup Dengan ilmu Dia mait Mati Jadi masa muda Waktunya untuk Taksil Sebanyak-banyaknya Raut Ilmu sebanyak-banyaknya Kalau bisa habis Ilmunya Sheikh Habisin sekalian Dikeruk Kalau bisa habis Ilmunya Keruk Semua habis Kalau bisa Ingat ketika Musa berkata Kepada Pemudanya Yang membantu Beliau Yusha bin Nun Saya tidak akan Pernah berhenti La abrah Saya tidak akan Pernah berhenti Saya tidak akan Pernah bosan Saya tidak akan Pernah futur Pokoknya Saya akan Terus berjalan Tidak akan Pernah berhenti Untuk berjalan Sampai Saya Menemui Dua pertemuan Laut tersebut Atau Saya akan Berjalan Shukubah Shukubah itu Jemaah shukubah Shukubah itu Bisa Jemaahnya shukubah Bisa juga Ahkabah Sebagian ulama' Tafsir menyebutkan Shukubah itu Artinya Apa Shukubah Satu shukubah itu Empat puluh tahun Berarti Kalau shukubah Masya Allah Berarti empat puluh tahun Tambah empat puluh tahun Tambah empat puluh tahun Empat puluh tahun Menunjukkan bahwa Berapa tahun pun Saya akan melakukan Perjalanan Demi ketemu Sama guru itu Yaitu khabir Dia akan terus berjalan Tidak akan Bagaimana Himmah mereka Tingginya semangat mereka Dari Allah Untuk Mengejar ilmu Menembus batas dunia Menurut judul Yang diberikan Subhanallah Tidak ada berhentinya Padahal beliau Siapa beliau? Huwa man huwa Musa alis salam Seorang nabi Yang langsung Allah karuniakan ilmu Langsung dari Allah Melalui wahyu Dengan ilmu Ladan ni Istilahnya Langsung Allah yang Ajarkan Bahkan Musa adalah Seorang muallim Dia Bani Israel Ibaratnya dia adalah Guru bagi Bani Israel Ibaratnya Ulama'nya Bani Israel Gurunya Bani Israel Sibuk mengajar beliau Tapi juga beliau Tetap butuh kepada Tambahan ilmu Ingin belajar Berangkat Beliau Subhanallah Nambah ilmu Makanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah disuruh oleh Allah Untuk minta tambahan sesuatu Kecuali tambahan ilmu Waqurrabi zidni Ilman Bukan malan Bukan yang lain-lain Tidak Tapi ilman Subhanallah Jadi Kita ambil Pelajaran hendaknya Musa yang merupakan Nabi Bahkan Kalimullah Wa kalimullah Musa taklimah Ya Allah berikan ilmu Melalui wahyunya Akan tetap beliau Pergi Rehlah Berangkat Mencari ilmu Kepada Khadir Alihissalam Menunjukkan Bahasanya Mereka memiliki Himmah yang tinggi Dalam mengejar ilmu Antum pernah mendengar Kisahnya Jabir bin Abdillah Radiyallah Tal'anhu Diriatkan Imam Bukhari Dalam adu bin Mufrat Imam Ahmad Dalam musnadnya Abu Ya'ala Juga meriyatkan Bahasanya apa Jabir bin Abdillah Radiyallah Tal'anhu Ma'a Ketrati Marawah Ya'anin Nabi Sallallahu Assalam Minal Ahadith Walaupun begitu Banyak yang telah Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah Dari hadith Dari Nabi Sallallahu Assalam Begitu banyak Riwayat hadith Diriwayatkan Dari Nabi Sallallahu Sallallahu Tapi tetap saja Beliau Tapi tetap saja beliau Pak Sallallahu 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 Assalamualaikum Sallallahu 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 Sampai jumpa. 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 dari para masyaih, dari guru-guru kita, dari asal bizah kita semuanya. Makanya Ustadz berharap bahwa forum yang seperti ini, forum yang menjadi hal yang kita rutinkan, bagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Sama, Hafidullah T.A.W., selain kita akan sharing tentang pengalaman kita, tentang apa yang kita dapatkan, ada beberapa hal yang memang ini sangat luar biasa. Pengaruh positifnya untuk kita semuanya. Demikian juga untuk para sandri kita, sehingga artinya apa yang sedang kalian lakukan dengan berbagai macam kegiatan yang ada di tempat kita ini, dari kalian berjuang untuk belajar dan menuntut ilmu, ini luar biasa. Ini adalah sebagai bentuk persiapan untuk masa yang akan datang. Yang pentingnya masa yang akan datang itu sangat ditentukan sekali, apa namanya, apa yang akan kita raih itu dengan persiapan-persiapan yang sedang kita lakukan. Kita ditutup untuk menjadi seorang pribadi yang dewasa, yang mandiri, dan seterusnya. Dan insya Allah nanti mungkin akan kita minta beberapa sharing pengalaman dari teman-teman alumni yang mereka sudah berada di luar negeri ataupun yang berada di dalam negeri, tapi Masya Allah ya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan shawfi kepada kita semuanya. Nanti ada beberapa poin yang akan kita sharing dengan mereka semuanya, artinya kita akan saling sharing ya. Yang pertama adalah mungkin nanti akan ada perkenalan dari beberapa alumni tentang tempat yang sekarang mereka belajar, kemudian berada di perguruan tinggi ataupun universitas mana, kemudian jurusan yang mereka ambil apa, dan seterusnya dinamika dan pengalaman yang mereka rasakan, kemudian tingkatan ataupun jenjang apa, kalau mungkin ada yang tidak estual, Alhamdulillah, itu kan, dan bisa dibagi juga pengalamannya kepada kita. Kemudian yang lain juga, kegiatan-kegiatan selain kegiatan yang formal, apa saja yang mereka ikuti dan itu bisa memberikan pengaruh yang baik untuk kita. Bahkan mungkin juga ada beberapa di antara mereka yang mengikuti pembelajaran non-formal. Ini juga, nanti tolong bisa di sharing pengalamannya, kemudian apa saja faedah-faedahnya. Selain itu juga mungkin kita harapkan ada apa namanya, sharing pengalaman ini, saya sudah lihat semuanya ini. Teman-teman alumni yang dari Turki, ada Akuna, Saddam Haris Ramadan, kemudian ada Ustadz kita ini, Ustadz Fikri, Liftahul Fikri, Jihadi. Wah, InsyaAllah. Beliau sekarang berada di Kota Wali. Ya, Sarim. Bila itu awalnya. Sarim, maaf ya. Itu sudah melambetkan tangannya, kayaknya beliau kangen banget sama kita. Eh, kangen sama mie ayamnya. Itu yang biasanya kita rasakan gila. Itu kangen sama makanan-makanan yang memang itu apa namanya lokal ya. Ya, kemudian kita susah untuk dapet Ustadz kalau biasanya di luar itu. Kemudian juga sudah hadir malam ini, teman-teman kita dari Yaman ini, rombongan ini. Tadi beliau berkomunikasi dengan kita. Ada apa namanya, senior kita itu. Dan InsyaAllah pelanjut, estafet perjuangan kita semuanya ini. Ada Akuna Faizul Munah, MasyaAllah. Ini imamahnya nggak lupah ting lah pokoknya lah itu. Itu kalah ini kakaknya ini, kalah ini. Kemudian ada juga Akuna Ibn Palah ya. Adiknya kebetulan masih berada di boarding yaitu Raihan ya. Kemudian ada juga siapa namanya, Siddiq ya. Imam Pakoni Siddiq. Oke, kemudian lanjut berikutnya Muhammad Bilal ya. Beliau kemungkinan sudah berada di Indonesia karena informasi terlahir kemarin ketika kita Zoom meeting, beliau besok harinya melakukan perjalanan untuk kembali pulang ke Indonesia. Jadi kemungkinan beliau sekarang sudah berada di Indonesia, tapi kita berharap semoga sehat, walafiat ya, sampai dengan selamat ya. Beliau ini belajarnya nanti bisa di-sharing ya. Kemarin yang menyampaikan beberapa pengalamannya. Karena beliau sekarang tolak put ilmi ataupun belajar di Jordan ya. Oke, untuk selanjutnya ada Akuna Najmi Novel ya. MasyaAllah ini juga alumni kita ini yang luar biasa ini. MasyaAllah ya. Beliau sekarang masih berada di Indonesia dan tempat beliau belajar tidak jauh dari tempat kita menunduk ilmu ini ya. Tidak jauh. InsyaAllah kalau situasi dan kondisinya sudah baik, silahkan nanti untuk berkunjung, roh main di tempat kita. Oke, kemudian yang berikutnya ada juga Farhan, kemudian ada Muhammad Abdullah Mas'ud, kemudian ada Muhammad Raffi Akhila, kemudian ada juga di sini Repa ya. Repa belum muncul ini Repa. Repa dia ulhaq ya. Oke, mungkin nanti kita akan berikan kesempatan ya. Kesempatan pertama kita berikan kepada ini siapa dulu ya. Kira-kira siapa dulu ya. Yang paling jauh kita memberikan penghormatan ini yang paling jauh. Dan Ustadz tadi lupa menyampaikan ya kepada teman-teman alumni semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut acara ini luar biasa sekali. Semoga kita terus ya mendoakan kepada kalian, kalian mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Sehingga nanti kita juga bisa belajar dengan antum-antum semuanya. Baik, untuk kesempatan pertama kita berikan kepada Ahuna Sadam Haris Ramadan. Beliau sekarang berada di Kurki. Nanti beliau yang akan menjelaskan sendiri ya. Tempat belajarnya di mana, pengalamannya bagaimana, dan seterusnya. Silahkan kepada Ahuna Sadam Haris Ramadan. Waktu kami bersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anda Sadam Haris Ramadan. Biasanya dipanggil Sadam. Anda sekarang kuliah di Turki. Tepatnya di kota Ankara. Di Universitas Ankara University. Di sini Anda ngambil jurusan public finance. Itu kayak keuangan publik gitu. Sekarang Anda S1. Baru semester 1 juga. Apa lagi, Bustad? Yang perlu jelasin. Tadi begini ya, Sadam ya. Tadi Antum sudah menyampaikan ya, Tentang pendidikan yang Antum sekarang sedang ikuti ya. Antum kuliah di Ankara University. Kemudian ngambil jurusan public finance ya. Tingkatan semester yang pertama. Meskipun Antum juga sudah berada di Turki. Satu tahun sebelumnya ya. Untuk proses adaptasi. Apa namanya? Pendidikan ya. Untuk kerjatan pendidikan. Nah, situ Regent twelve. Tidak. 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 Темai ini lagi ada sedikit suara ya. Sudah? Sudah ya? Sudah? Nah, biasanya gitu kalau zoom kemudian videonya aktif Kemudian ditinggal ya udah semuanya masuk suaranya Baik, kira-kira apa yang bisa Antum sharing ke kita Pengalaman-pengalaman penting yang Antum dapatkan selama di Turki Kemudian juga tadi berkaitan dengan bagaimana dengan Pengajaran dan kurikulum yang Antum dapatkan ketika di Turki Baik itu secara akademik ataupun mungkin pengaruh kepada keperibadian Antum Kira-kira bagaimana Aguna Saddam, silahkan kita disampaikan Kalau untuk pengalaman belajar di Turki ini Pastinya seru banget ya, banyak banget tantangannya disini Mulai kayak dari gaya hidup, terus makanan, sama cuaca Karena disini kalau misalnya musim dingin itu bisa sampai minus 19 Terus saljunya juga bisa sampai selutuh Dan kalau udah kayak gitu juga gak ada libur juga Jadi walaupun salju, sebul, apapun Sekolahnya itu tetap masuk Terus juga adaptasi sama makanannya Kalau di Turki kan makanannya itu beda banget sama di Indonesia Kayak bumbunya kurang Terus juga sama lingkungannya, kayak sama orang-orangnya Jadi orang-orang Turki itu sebenarnya gak terlalu welcome terhadap pendatang Jadi orang Turki itu karena dia berpikirnya bahwa selagi masih bisa pakai bahasa dia sendiri Ngapain pakai bahasa orang lain Jadi kalau untuk di Turki ini kita harus benar-benar bisa nyesuaiin bahasanya Jadi untuk bahasa sendiri sih jadinya bisa lebih cepat belajar Karena kita kan disini dituntut terus untuk bisa bahasa Turki Kayak gitu Sadam, coba Antum menyampaikan beberapa kalimat dengan bahasa Turki Kemudian Antum terjemahkan Kita pengen denger ini Coba Sadam, pakai bahasa Turki, beberapa kalimat Kemudian Antum terjemahkan Silahkan Benim Adam Sadam itu artinya namanya saya Sadam Terus Ben Onsekis Yashendayem itu artinya saya umurnya 18 tahun Terus Beril Onje Turkiye Ye Gildim Itu artinya satu tahun yang lalu saya datang ke Turki Ini tadi apa namanya bilinggung tentang pengalaman yang Antum dapatkan ketika di boarding Entah itu kurikulumnya, proses pembelajarannya Ataupun yang di luar itu Artinya kan ada pengalaman akademiknya Ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar akademik Yang berkaitan dengan kepribadian kita Masalah di situ Antum harus hidup sendiri Apakah Antum juga masak sendiri Nyuci baju sendiri Bagaimana kira-kira pengalaman setara pribadi ini Silahkan Kalau pembelajarannya yang Bisa diambil dari MS dulu tuh Yang berpengaruh banget Buat anak sampai sekarang tuh Contohnya kayak bangun untuk Sholat subuh Karena itu Karena kita dulu di MS terbiasa Buat bangun sholat subuh Bangun pagi gitu Jadi pas kita udah disini tuh gak kaget lagi gitu Udah kayak biasa aja bangun pagi Terus juga gak ngantuk Terus juga kayak disiplinnya buat kerapihan Kan kayak di MS tuh Sering ada Apa tuh piket Bersihin masjid Bersihin asrama Dan Itu tuh Walaupun hal-hal Mungkin Buat temen-temen semua yang masih di MS tuh Kayak Itu Kayak ngeselin gitu loh Kayak ngapain sih Gini-gini Padahal kalau untuk di luar sendiri tuh Kayak berpengaruh banget Justru dari hal-hal yang kecil kayak gitu Justru berpengaruhnya besar banget buat di luar Kayak gitu sih Terus juga Kayak Misalnya Ustadz-ustad ngasih Kajian Gitu-gitu Nanti Ilmunya tuh Bisa kita Share ke Temen-temen kita Dan juga Bisa Buat ngejaga diri kita Dari hal-hal yang buruk Karena Turki ini Kalau Sebenernya Dia tuh negara sekuler Jadi gak Se-Islami yang Kita tahu gitu Jadi Turki disini Bebas gitu Buat ngapain aja Kayak Jualan minuman keras tuh Di pinggir jalan banyak Terus Ya kayak gitu Jadi Kajian-kajian dari Ustadz-ustad gitu Berpengaruh banget buat Kepribadian anak-anak gitu Itu sih Yang terpenting Sebelum yang terakhir ya Masih ada Satu yang terakhir Pengalaman yang mungkin Antum rasa itu Tait Ketika antum disana Apakah Mungkin pisah dengan keluarga Atau Pengen Makan-makanan Indonesia Ataupun Budaya orang sana Yang memang Jauh sekali Perbedaannya dengan kita Itu kan Biasanya gitu Kita gak Gak nyaman banget Kira-kira apa Pengalaman yang mungkin Itu Rasa atum Ya mungkin dalam tanda kutip Itu pengalaman yang Kurang begitu menyenangkan Silahkan Pengalaman yang pahit itu Jika kita gak Bisa punya temen yang Pemikiran sama kita Yang temen yang bisa Selalu ngingetin kita Buat Merojaan Buat Sholat Bangun subuh Gitu Itu sih Yang paling pahit Karena pas Anak pertama kali Ke Turki juga Anak ketemu Temen-temennya tuh ya Kayak gitu Yang mereka Pergaulannya bebas Terus Ada juga yang kayak Tatuan Sering minum-minum gitu Jadi itu sih Pengalaman yang Paling pahit Jadi pas anak Ke Turki jadi Ngerasa pengen Balik lagi ke Emis Soalnya Kayak enak aja Di Emis gitu loh Misalnya kita males Buat baca Quran Ada yang ngingetin Males sholat Ada yang ngingetin Semuanya ada yang ngingetin Terus temen-temennya juga Pemikiran sama kita Kita bisa saling ngasih Nasehat Itu sih Tat Yang paling pahit Kalau misalnya Kayak masalah Makanan Terus masalah Orang-orang Turkinya Yang kayak gitu Itu sih kayak Tinggal kitanya aja Yang beradaptasi Kalau untuk yang Pengalaman yang paling Pahit Yang terakhir ini Kita minta dari Akuna Sadam Hari Ramadan Belum nanti Beliau mengakhiri Kita minta untuk Memberikan pesan ya Kepada Kita-kita Yang ada di Emis Boarding ini Perkhusus Ini Junior Antum ini ya Junior Antum Yaitu Para santri-santri Yang ada di Emis Boarding Silahkan Akuna Sadam Nasihatnya Pesannya Kepada kita Meskipun Antum Kemarin liburan Kesini Tapi kan Kita juga Momennya Karena Kondisinya Lagi kurang baik Sehingga Tidak maksimal lah Perkemuannya Mungkin dengan Kita adakan forum Seperti ini Silahkan Antum bisa memberikan Pesan dan nasihat Untuk adik-adek Antum Senior Antum Apa? Junior Antum Silahkan Pesan anak Buat teman-teman Semua Sekarang Yang masih G-boarding Kalau misalnya Usat-usat Nyuruh Ngapain Udah nurutin aja Nggak usah Banyak Ngedumel Jangan banyak Ngelawan Terus juga Kalau misalnya Kalian Punya impian Untuk kuliah Di sini Kuliah di sini Kuliah di sini Itu jangan sampai Impian kalian itu tuh Malah justru Ngeganggu Proses Belajar kalian Di boarding Jadi Sekarang Kalau misalnya Kalian Kalian masih Di boarding Masih belajar di boarding Kalian fokus dulu aja Di boarding Nanti Untuk kedepannya Bakal lebih gampang Jadi jangan sampai Kalian punya impian Buat kuliah di sini Akhirnya Apa tuh Kalian justru Malah Nggak fokus Ketika belajar di boarding Jangan sampai nanti Udah nanti Di boarding Nggak fokus belajarnya Terus tujuan kalian Nggak tercapai Jadi nggak ada yang dapat Jadi Pesanannya sih sekarang Untuk teman-teman semua Fokus dulu aja Di boarding Jangan pengen Cepat-cepat keluar Dari boarding Karena Kalian tuh Di luar Nggak mungkin Susah Kalaupun bisa tuh Susah banget Buat nemuin lingkungan Yang kayak di emis Yang kalian semuanya Bisa Semikiran Saling ingetin Satu sama lain Jadi Hargai waktu-waktu kalian Selama di boarding Manfaatin semuanya Waktu-waktu kalian Selama di boarding Jangan Cepat-cepat pengen Keluar dari boarding lah Itu aja sitat pesannya Baik Benar Syukran Ini luar biasa Sharing pengalamannya Dari Ahuna Saddam Hadis Ramadan Semoga Allah Tenantiasa menjaga antum Yang ada di sana Tetap semangat Kita juga Bukan hanya antum saja Di sini kita juga punya tantangan Yang mungkin juga hampir mirip Yang cuma berbeda Kondisi tadi Sebagaimana Yang antum sampaikan Baik kita Karena kita urut Berdasarkan jarak Jauhnya dari Indonesia Yang paling jauh Tadi Turki Yang sudah diwakili oleh Aku Nasadam Haris Ramadan Dan selisih Selisih waktunya Kurang lebih Dan selisih waktunya kurang lebih 6 jam Tantangan Tantangan tuasanya tadi Seperti apa Minus 19 Ekstrim Sampai keluar Saju Kan gak ada Libur Di sini Sehat-sehat Aja Dinginnya level Cisarua Minta libur Ini kalau Di Turki Ini langsung Covid Iya kan Iya Janganlah Hantum itu Apa namanya Cepat Apa namanya Patah semangat ini Kita ternyata Belum apa-apa Perjuangannya Jadi harus Lebih Apa namanya Bersungguh-sungguh lagi Yang berikutnya Ustaz persilahkan Kepada Aku Nama Muhammad Bilal Silahkan Aku Nama Muhammad Bilal Sedikit memberikan Pengantarnya Dulu Nama Kemudian Sekarang Tempat belajarnya Dimana Jurusan apa Tingkat sudah Sampai tingkat berapa Silahkan Aku Nama Muhammad Bilal Tafatol Waktu kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Mukarram Sahibus Sumui Wal-Fadilah Pak Syekh Doktor Abdus Mus'in Yang terhormat Guru kami Ustaz Abu Usama Yang terhormat Guru kami Ustaz Abu Dar Yang saya hormati Seluruh Dewan Asatidah Pengajar dan Staff MS Wording Dan juga Tamu-tamu Dan seluruh Santri Adik-adik MS Wording Yang saya cintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Jadi ya Terima kasih Sata Abu Zahar Atas Kesempatannya Untuk Ana Untuk berbicara ya Jadi sebelum Sebelumnya Saya Mengucap Alhamdulillah Kita bisa Berjumpa lagi Pada seluruh Staff Pengajar Dan juga Adik-adik Santri Yang berketemu Ana Yang belum Salam kenal Nama Ana Muhammad Bilal Abidar Ana lulus dari MS Wording Tahun 2018 Dua setengah tahun Di Wording Sampai 2019 Akhir Eh 2018 Akhir Jadi Ana Sedikit menceritakan Dulu Negara tempat Ana belajar Ana sekarang Di Yordania Di kampus University of Jordan Jamia Orgunia Fakultas Fikiwa usul Syariah Fikiwa usul Sekarang semester Juga Jadi Yordania ini Adalah salah satu Negara yang Pecahan dari Negeri Syam Yang sering kita Dengar di hadis Di kitab-kitab Negeri Syam ini Sedikit informasi Dalam era Moderat ini Terbagi menjadi Empat negara Ada Jordan Bahasa Arabnya Itu Urdun Kemudian Lebanon Lubnan Kemudian ada Palestine Dan Syria Nah Di antara Negeri-negeri Syam Yang lain ini Jordan ini Termasuk negara Timur Tengah Negara Syam Yang paling aman Makanya Di Jordan ini Banyak sekali Pedatang Bahkan Menurut Obrolan dengan Supir-supir Taksi ya Katanya 60% Sampai 80% Penduduk Penduduk Jordania ini Bukan penduduk Asli Aslinya Orang Palestine Atau Orang Syria Nah Jordan ini Negara yang Bentuknya Kerajaan ya Nama lengkapnya Al-Mamlakah Al-Hashimiyah Al-Urduniyah Hashimiyah ini Maksudnya dari Bani Hashim Raja mereka ini Adalah keturunan Dari Syarif Hussein Yang pernah baca Sejarah Timur Tengah Syarif Hussein Mekah dulu Nah terus Jordan ini Negara Arab Yang punya 4 musim Musim panas Musim dingin Musim semi Musim gugur Tapi Sita Iwassoyif ini Benar-benar Sita Iwassoyif Bukan kayak Beberapa negara Arab Kan Kayak Kayak Yaman ya Maaf Bukan ngejek Atau apa Yaman kan katanya Citanya itu Belasan aja Gak sampai Panas juga Nah di Jordan ini Ana paling rendah Pernah merasakan itu Sampai Min 4 Minus 4 derajat Kalau paling panasnya itu Pernah sampai 46 Nah Jordan ini Negara yang Negara Timur Tengah Yang dibilang Kaya juga enggak Dibilang miskin juga enggak Dengan artian Mata uangnya tinggi Tapi rakyatnya Gak kaya juga sebenarnya Itu maksudnya Gak kaya Gak miskin Nah mata uang di Jordan ini Dinar kan Satu dinarnya ini Paling rendah Pernah sampai 19.600an Dan paling tinggi itu Sampai 24.000 Waktu Zaman lockdown kemarin Nah Jordan ini Sebagai mana Indonesia Madhab Dalam Amal Ibadahnya Amaliyah Ibadah Itu mengandut Madhab Syafi'i Tapi dalam Konon Ahwal Syaksiyah Seperti Mesir dan yang lainnya Kalau enggak salah ya Itu Memegang Madhab Imam Abu Hanifah Nah di Jordan ini Kita hidup Masiswa ini Tinggalnya sampai sekarang Belum ada asrama Jadi kita Sewa syukoh Apartemen ya Itu kita masak sendiri Nyuci sendiri Beli galon Masang wifi Bayar listrik Dan lain sebagainya Nah biaya hidup di Jordan Ini di tiap Daerah Berbeda-beda Masiswa-masiswa kita Masiswa Indonesia Itu terbagi di Tiga daerah Ada di Aman Ibu kotanya Ada di Irbit Tempat Perang Yarmuk Kemudian ada di Karak Muqtah Perang Muqtah Kalau ingat Nah di tiga daerah ini Berbeda-beda tinggalnya Biaya hidupnya Di Aman ini tentu Di ibu kota ini Paling mahal Mungkin sekitar Tiga sampai Lima juta per bulan Itu udah semuanya Makan, jajan Bayar sukoh, listrik Dan lain-lain Kalau di Irbit ini Kayak di Jogja Agak lebih murah Kalau di Muqtah ini Mungkin Satu juta lima ratus Sampai Tiga juta aja Udah murtah Kalau bahasanya Ustaz Ade ya Udah enak lah hidup Tiga juta itu Di Muqtah ini Ibaratnya Daerah mana ya Kilacap mungkin ya Gak tau lah Pokoknya Ya daerahnya Di bawah Irbit gitu Kalau di Muqtah Tinggal di Muqtah Nah pendidikannya Di Jordan ini Ya sedikit informasi aja Satu-satunya Jalur yang resmi Untuk belajar di Jordan Maksudnya Studi tinggi ya Kuliah Itu melalui HPMI Jordania Itu himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Jordania Nah itu Kalau pengen lanjut Kesana Itu resminya Lewat Persatuan pelajarnya Jadi Lembaga pendidikan Di Jordan itu Pada umumnya Ada tiga jenis ya Ada pendidikan formal Yaitu kampus Ada pendidikan non formal Dua yaitu Pendidikan bahasa Karena disini banyak Orang-orang asing juga Yang datang Untuk belajar bahasa Arab ya Kayak orang Jerman Orang USA Orang Amerika Bahkan orang Cina Orang Cina ada banyak Bahkan orang Korea aja ada Datang untuk belajar bahasa Arab Kemudian pendidikan normal Yang non formal Satunya itu Pendidikan agama Ada beberapa markas disini Yang paling terkenal mungkin Markas Markas Al-Albani Itu markas yang didirikan Oleh murid-muridnya Si Al-Albani Didedikasikan untuk beliau Nah disini Ya bagaimana Cara belajarnya Bagaimana pendidikan Di Jordan Tentu kalau di kampus itu Ya sebagaimana lumrahnya Di kampus Di Indonesia Kita datang Kita satu kelas agak rame Datang datang Menjelaskan Ada kitab rujukan Ada mukorornya Kemudian ngasih tugas Rujuk kitab ini Ini Tugasnya ini Kemudian ujian Ya begitulah Nah kalau Non formal markasnya ini Tidak seperti markas-markas Yang di Aman Atau di Arab Saudi Yang kita tinggal disana Terus kita hidup disana Belajar disana Gak seperti itu Markas Ulum Syariah disini Itu lebih Kayak tempat les lah Ibaratnya Jadi seminggu itu Mungkin tiga kali Sampai empat kali Pertemuan kita datang Pelajaran Mungkin dua jam Tiga jam Empat jam Kemudian pulang Nah mungkin Itu aja sih ya Untuk organisasi Di Yordania ini Kita ada organisasi resmi Yang diakui PPI dunianya ya Namanya tadi HPM Yordania Kemudian juga ada Beberapa organisasi-organisasi Alumni gitu Ada IKPM Gontor Kemudian ada APIA Alirsyat Kemudian ada Organisasi-organisasi Cabang Ormas Ya kayak PCINU PCIM Nah Alhamdulillah Sekarang jadi Salah satu pengurus Di HPM Yordania Bagian pendidikan juga Jadi kalau ada Adek-adek mau lanjut Atau ada temannya Mau apa Bisa disampaikan ke Ana Nanti langsung Ya pribadi Nanti Insya Allah Ana dan teman-teman Di Yordan bisa bantu Dan juga Ana Alhamdulillah Sekarang jadi Kenapa Ustaz? Syukran Syukran Ustaz Apa Akuna Bilal Syukran mau bantu nanti Bagi Senior Antum Yang ingin ke sana Kemudian dipermudah Prosesnya Ya Silahkan lanjut Bilal Udah kayaknya Yang Ana SMP Udah ini aja dulu Kalau ada yang mau ditanyakan lagi Insya Allah Nah Kita langsung tanya ke Sandri ini Ya Kalau tadi saya udah nanya terus Nanya terus Sekarang Sandri yang tanya Gitu Ya Sini Sini ke depan Nah Biar Meknya Seragam Untuk persiapan Agak Apa namanya Agak cepat sedikit nanti Biar Kalau keturki kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau pertanyaan Kalau disana Menurut Sistem belajarnya itu Gimana Habis itu Enak apa enggak Apa Apa ya Apa tantangannya yang paling Pertanyaan Ya mungkin itu Tantang Mungkin Saat Persyaratan masuk Atau selain itu Ya mungkin Dari antum sendiri Apa ya Kesulitan Kesulitannya Baik Tafondol Aku nabilah Tadi ada Beberapa pertanyaan Dari Santri Hemis Boarding School Tentang bagaimana Apa yang Lantung merasakan Dengan Proses dan Metode pengajaran Yang ada di Yordan Kemudian Kesulitan-kesulitan Yang Mungkin kita merasakan Itu Kira-kira apa 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 Aku nabilah Ya terima kasih Siapa namanya Izaki Hampir lupa namanya Terima kasih Sudah ngasih pertanyaan Tadi ya Jadi bagaimana Pembelajaran di Yordan Itu tadi Kalau untuk Itunya ya Apa Pembelajaran kampusnya Ya kayak Udah Anda sampaikan tadi Jadi ada dosen Datang Kelas Tergantung Yang ambil MADAH itu Banyak Atau sedikit Nah jadi Disitu dosen Menjelaskan Dengan Ada Iktimat Kesara satu Kita mau koror Nah kemudian Disitu kita Ya dosen Menyampaikan Kadang-kadang Ngasih Pertanyaan Kadang-kadang Kita Munakosya Tentang suatu Permasalahan Ya kayak gitulah Standar Di kampus-kampus Emang begitu Nah kalau di Markas-markasnya Ya hampir mirip juga sih Cuma kan Orangnya lebih sedikit Dan terkadang kita Punya beban Untuk menghafal juga ya Untuk menghafal Beberapa matan Kadang karena Karena ditanya Langkah ditanya Cuma ya kurang lebih Mirip kayak gitu juga Jadi Mencara Apa namanya Matan-matan tertentu Dari awal Sampai akhir Ya begitulah Pokoknya Kalau pendidikannya Seperti itu Kalau pertanyaan Bagaimana Kalau Kesulitannya Selama di Jordan Apa ya Mungkin waktu Di awal-awal dateng kan Kita kan terbiasa Mendengar Syekh-syekh kita Atau ustad-ustad kita Itu berbicara Dalam Bahasa Fusha Bahasa Arab Yang Fusha Nah Kita sampai ke sini Itu gak sesuai Ekspektasi Bahkan di kampus Saja Yang Bisa dibilang Ini kan Pendidikan yang tinggi Gitu loh Masih menggunakan Bahasa AMIA Kalau dia Apalagi kalau dosen-dosen Yang memang asalnya Dari daerah-daerah Kayak Karak Dari Bukan dari ibu kota lah Itu agak kesulitan Cuma ini Gak sulit teman-teman Kita yang diaman Pastinya AMIA-nya lebih sulit Kalau syarat Untuk belajar Belajar Ke Jordan Apa aja Kalau syarat-syarat Formalnya Nanti aja lah Via DM Atau via apa Kurang cocok Disampaikan Kesini Tapi kalau bekal Untuk belajar Ke Jordan Belajar Ke negeri Arab Pada umumnya Insya Allah Pengarap Dan kita bisa paham Apa yang kita baca Nah Insya Allah Punya dua bekal itu Sudah Cukuplah Baik Saya kira Karena Kita harus berbagi Waktu dan kesempatan Dengan yang lain Untuk Ananda Bilal Cukup sekian Dadah Kemuluhairon Dengan Apa yang sudah Untuk sampaikan Luar biasa Bisa memberikan Inspirasi Kepada kita Semuanya Berikutnya Nantakil ila Biladil yaman Ahlul imani Wal hikmah Al imanu yaman Wal hikmah Yamalia Nabda' min ustad Ustadz Tikri Akhir Syekh Akhir Tau Ustadz Tikri nanti Paling akhir Itu ya Itu Beliau Tadah di tarim Itu Ya terus Di Biladil Awliya Negeri Parawali Itu Beliau Kita Pindah ke yaman Yaman Di sini Ada Tiga orang Di sana Sudah mulai Kelihatan Ini imamahnya Luar biasa Itu kan Susah ini Harus latihan dulu Private dulu Sama orang yaman Satu bulan Biar tampang Lihat bisa Insya Allah Ada Ustadz Pak Rujal Beliau juga Pernah Bareng dengan kita Ya Insya Allah Sekarang juga Berada di yaman Kemudian Yang kedua ini Ustadz Faizul Munah Tapi Tampang Indonesia Ustadz Faizul Udah gak ada Jangan buka Cuma Ini Ustadz Faizul Tampang Indonesia Udah gak ada Itu berarti Sudah muta Azir Di yaman Ini Berarti Zuatnya Udah lah Di sana Ibu Tapi kemudian Yang ketiga Ada Aku Ibu Falah Ini Juga luar biasa Ini berarti Satu lagi Sidi Belum ini ya Belum hadir Atau gimana Coba Coba diinformasikan ya Taya Karena Taya 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 Berbagi Waktu Taya Kesempatan Atau Taya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'at Tadi Kita nyambung aja Sharing pengalaman tadi Dari teman-teman juga Untuk pengalaman Yaman sendiri sih Untuk belajar Ya Insyaallah Paling beda ya Jadi kalau misalnya Yang mana yang enak Yang mana yang enggak Ya kita sebutin yang enaknya aja lah Yang enak Yang enggak enaknya Bukan disebutin Halo Halo Tes Tes Ya Karena sekarang disini Belajar di Jamiatul Ulum Wat Teknologia Atau Bahasa kerennya itu University of Science and Technology Kalau bahasa Inggrisnya ini keren Kalau bahasa Arabnya Jamiatul Ulum Wat Teknologia Di jurusan Tarikh Atau sejarah Itu untuk belajar Belajar formalnya Tapi kita disini Kalau anak sendiri Khususnya Sama Siddiq dan Ibnu Fallah Itu kita belajarnya Unburot Jadi intisab Jadi kita belajarnya jarak jauh Ngambil materinya juga Jadi setitik kita Ngambil materi Untuk setiap Satu semester Itu Tergantung Kita mau ngambilnya Satu tahun ini Berapa kali ujian Kebetulan Kalau anak sama Teman-teman disini Ngambilnya itu Pasal Soifi Jadi kita Ujiannya itu Tinggal di dalam Satu tahun Jadi Waktu kuliahnya Bisa lebih cepat Insya Allah Kalau Tidak ada yang Proksip Atau tidak ada yang Ulang mata kuliahnya Kalau untuk Belajar Nonformalnya Sendiri Kita tinggal Di markas Darul Fahir Markas Yang dipimpin Sama Sheikh Umar Bawazir Kita Ngambil Kisem Quran Pelajaran itu Setiap hari Kita Ngafal Quran Seperti biasa Setoran Quran biasa Sampai nanti Insya Allah Ngambil Di Kiroahnya Insya Allah Karena Kita ini Terkenal Kiroahnya itu Bagus gitu Mau ngambil Kiroah Satu Kiroah aja Bagus Mau Kiroah Sabah Bagus Asro Kiroah Bagus Insya Allah Kita maksimalkan Di Quran-nya Disini Kalau pengalaman Di Yaman ini Sejauh ini Ya begini-begini Aja sih Yaman ya Dibilang Kadang Kalau dibilang Yaman itu Negara konflik Ya betul Memang secara 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 Apa namanya Secara teknis Yaman itu memang Negara konflik Tapi Kalau kita Kita tinggal di Hadromaut Di Yaman Selatan Tepatnya di Kota Mukala Di Kota Hadromaut Alhamdulillah Disini aman Dari konflik Begitu Jadi Disini Gak ada konflik Gak ada perang Juga gak ada Kalau perang Ada di Yaman Tapi mungkin Yang di daerah Simal Di daerah Utara Yaman Masih jauh Di kita Masih satu hari Lagi perjalanan Terus Bingung Tadi kan Tadi kan Pertama dari Belajarnya Disini Belajar itu Enak banget Gak tahu kenapa Maksudnya Sebelumnya kita di Indonesia Juga pernah belajar Cuman ketika kita duduk Sama Masyaikh disini Bahas kitab kita Bahas satu fun Dengan Masyaikh yang sangat Kompeten di bidangnya Itu Nikmatnya beda Gak bisa dijelasin Cuman rasanya tenang Enak Itu yang pertama Karena kedekatan Antara kita Sama Masyaikhnya Juga disini Beliau langsung Apalagi sama orang Indonesia Masyaikhnya itu Benar-benar Benar-benar Ini Konsep sama tulap-tulap Dari Indonesia Lebih diperhatikan Jangan sampai Kita Salah paham Mungkin gara-gara Bahasanya Mungkin kurang Bisa diterima Jadi Jadi kita Kalau habis selesai itu Kita ditanya terus Sampai benar-benar Baru ke tulap yang lain Jadi orang tulap-tulap Indonesia Disini Diistimewakan Sama Masyaikhnya Yang pertama Kalau dari sini Belajar Yang kedua silahkan Yang kedua Yang kedua Kalau kita Lagi Liburan Terus Kita masak-masakan Indonesia Itu Nikmat banget juga Kangen Di Indonesia itu Bisa inilah Tapi itu Ini aja sih ya Terus Listrik Gak mati Satu hari Itu juga Kening Enak Saya kira Untuk Ustaz Maru Rijal Cukup sekian Karena Seperti tadi Harus berbagi Dengan teman-teman yang lain Berikutnya Aku Naf Ini 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 Aku udah gak Perlihatan Indonesia Palik Lombok Itu Sudah lewat Tua Ya Ya aman Benar Ini Ustaz Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Terima kasih Yang dikhususkan Untuk Apa namanya Takhususnya Di Jamiah Karena Masih Masyarakatani Dikasih Apa namanya Itu Madakul Untuk Ilmu-ilmu Syariah Nanti Kalau di Masyarakat Alis InsyaAllah Dikasih Takhususnya Untuk Milih Dan Masyarakat Alis Ini Ada Dua Kisem Ada Kisem Al-Quran Dan Ulumnya Ada Kisem Fikir Dan Musulnya Dan InsyaAllah Untuk Pilihananya InsyaAllah Di Masyarakat Di sini Ingin Mengambil Fikir Dan Musulnya InsyaAllah Dan Untuk Sisanya Dari Belajar Di Jamiah Karena Seperti Teman-teman Yang lain Tapi Beda Jadwalnya Untuk Teman-teman Yang lain Satu Mereka Beda Jam Pelajarannya Soalnya Beda Apa namanya Jurusannya Mereka Yang Kur'an Untuk Kisem Da'wah Dan Untuk Kisem Da'wah Ini Ada Beberapa Mata Pelajaran Yang Apa Namanya Mula Zama Ini Sama Berapa Syekh Satunya Adalah Komit Nyayasan Yang Duduk Di Itu Markas Teruk Yaitu Syekh Mabawazir Anak Dan Beliau Takhos Ini Apa Namanya Akidah Dan Kita Sudah Menyelesaikan Berapa Kitab Ya Mungkin Tiga Kitab Alhamdulillah Kitab Akidahnya Salah Satunya Usul Selatah Dan Ta'ifah Masyurah Dan Ada juga Karangan Kitab Beliau Dan Alhamdulillah Sekarang Kita Masuk Kitab 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 Tauhid Bersama Syekh Umar Bawazir Untuk Di Bagian Akidahnya Dan Untuk Fikirnya Alhamdulillah Kita Satu Kitab Dan Itu Namanya Mabadi Ilmu Fikir Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Menyesikkan Kitab Tersebut Dan Sekarang Masuk Kitab Itu Kitabnya Itu Untuk Akidahnya Sekarang Ada juga Daras yang lain Yaitu Nahu Dan Kita Pakain Dan Untuk Di Nahu Karena Pakainya Kitab Al-Durmiah Dan Alhamdulillah Kita Kita Al-Durmiah Dan Sekarang Masuk Ke Mulha'i Ra'biah Dan Untuk Itu Untuk Pelajaran Mulazam Mulazamahnya Alhamdulillah Jadi Untuk Bekan-bekan Setiap Hariannya Tidak Ada yang Kolong Untuk Pelajaran Nanya Jadi Untuk Pesan-pesan Anak Untuk Pesan-pesan Nanti Apa Untuk Penjelaskan Saya Tanya dulu Ini Aku Fahizul Kira-kira Apa yang Untung Ini Adaptasi Antung Kalau Untuk Masalah Makanan Kayaknya Antung Tidak Perlu Banyak Adaptasi Sudah Automatik Ibaratnya Untuk Adaptasi Antung Ketika Belajar Dengan Para Masayih Yang Notablinya Mungkin Mereka Apa Namanya Ya Para Penyampaiannya Sudah Lebih Sepat Dibandingkan Para Masayih Yang Berada Di Indonesia Yang Tentunya Mereka Sudah Mengerti Lingkungan Dan Adaptasinya Kira Kera Kendala Kendala Dib Kendala K色 Oh Untuk Kendala Pertamanya sih Bahasa Dimana Kita Belajar Di Indonesia Belajarnya Basara Fusa Di sini kita Bermuamalah sama masyarakat-masyarakat Di sini dengan pelanjang pusat Dan itu juga masuk dalam Amiah Amiah Dan di Untuk yang masalah di pelajarannya Untuk masyarakat-masyarakat itu Beberapa masyarakat itu Ngomong di Pelajaran itu Cepat sekali Atau Dan sebagian-sebagian bahasanya itu pakai Amiah Dan itu yang menurunkannya bagi anak Kesulitan di sini Untuk cuaca juga Musim dingin Ada musim panas itu anak Belum bisa beradaptasi Ketika musim panas anak panas banget Ketika musim dingin dingin banget Itu yang disini Sulit beradaptasi Dan juga makanan Sini Selamat 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 Akbunapai Zul Karena Waktu yang mungkin Sebenarnya kita ingin ngobrol banyak Dengan teman-teman semuanya Dari Saddam tanya. Ini menurut Anang Ustaz juga belum tuntas ya dengan Bilal. Banyak sekali hal yang kita ingin tanyakan. Tapi karena waktu kita terbatas, kita harus berbagi dengan yang lain. Berikutnya Akhuna Ibn Falah. Ini Masya Allah luar biasa ini Antum ini. Ini yang lainnya Pak Ibn Falah. Ini kalifah lokal ini. Ini dipertahankan ini. Bunda anak, Pak. Pendajakan mudah. Jadi minggu kemarin kita sampaikan ke Antum Bidu. Ayo. Silahkan. Silahkan. Silahkan langsung aja. Mungkin saya juga sama seperti Ustaz Rijal. Kegiatan kalau formalnya di Jamiatul Ulum. Tapi saya ngambilnya saya ngambil Ulumul Quran. Sekarang ini. Dan kalau kegiatan paginya, Anda sama juga di Darul Khoir. Di apa? Halakwa'an namu'zajiyah. Halakwa'al Quran. Muroja'ah. Setor-setoran Al-Quran. Dari jam 7. Jari jam 8. Sampai jam 12. Sia. Kalau untuk apa namanya? Darus non-formalnya Anda mengambil di luar net. Ngambil sulam wazhab syafi'i. Sekarang ini sudah sampai kitab Muka di Mahadromiyah. Mungkin selama setahun ini Anda sudah selesai kitab fikir itu sudah selesai 4 kitab. Satu kitab Risara Eh, 4 kitab. Tiga kitab. Satu di kitab Risara Jami'ah Sabinatun Naja sama kitab relatif dan sekarang ini sekarang kitab Muka di Mahadromiyah. Kalau untuk belajar akidah Anda juga apa namanya? Ngambil di apa? Di luar juga. Baru selesai kitab kasus kebahat tapi insya Allah nanti bentar lagi mau mengatur waktu bakalan masuk ke kitab kitab Tauhid juga. Rit, Nam, ini saya tanyakan juga nanti berikutnya pertanyaan yang saya lempar ke Sandri untuk dengan Rit, Rit, yang usah tanyakan di sini apa kira-kira pengalaman Antum yang pernah Antum dapatkan di Bordi? Kemudian ternyata itu Antum bisa mengambil manfaat ketika sekarang Antum belajar zaman kira-kira apa yang bisa di sharing ke teman-teman di sini? Silahkan. Ya, maksudnya pas di emis oh iya ya intinya sama seperti teman sebelumnya apa nasihat teman-teman sebelumnya jadi kalau misalnya di emis itu apa mungkin belajar yang ngeluh dan lain sebagainya gitu kan itu udah enak banget sih kalau bagian di emis itu maksudnya ya kalau diam-an ini kan agak agak-agak begitu lah gitu kan panas kadang kadang nggak cocok juga banyak ya banyak pengalaman yang oh iya oh iya satu lagi apa namanya belajar muftasornya apa namanya taksilnya di apa namanya dimahankan itu terasa banget pas udah ada di pas kita di sini karena apa namanya karena di sini kita tuh butuh banget baca kitab juga jadi nggak cuma di darus tapi kita juga harus banyak mentelah kitab juga jadi taksil ilmu nausorab itu penting banget jadi jangan disiasiakan waktunya selama di emis yang tanya baik 6 dulu berpindah ke yang lain saya berikan kesempatan kepada sandri untuk bertanya silahkan siapa yang mau takut ini memang rehat ini rehat tidak 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 saya tidak tidak saya tidak 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 bismillah assalamualaikum ahluliaman semoga kita bisa ketemu nanti mungkin pertanyaannya untuk keamanan insyaallah aman mungkin yang ingin anda tanyakan gimana cara mengatur kehidupan antum-antum asatif di sana dengan jadwal yang sedemikian padat mungkin seperti itu atau nyatat-nyatat jadwal dari pagi yang harus ngapain terus belum ada nyuci belum kalau boring harus main bola atau luksal atau ya DLL kalau misalnya apa kalau misalnya jadwal jadwal ya kita tinggal pas-pasin aja misalnya hari ini ada garis dimana kita habis maghrib gitu jadi kalau misalnya apa namanya kalau hari hari terbentuk misalnya habis asar gitu tinggal kita ingat-ingat aja jadwalnya dan insya Allah lebih bebas sih maksudnya kan apalagi yang di luar markas gitu ya sama kalau misalnya buat nyuci itu dikira-kira maksudnya karena kan mati lampu kan 2 jam sekali jadi ya diperkiraan lah gitu maksudnya nanti kalau pulang ini bisa nyuci atau enggak gitu apakah masih nyuci atau enggak gitu dan kalau misalnya lampu ya secepatnya nyuci jangan sampai ketinggalan kalau ada mati lampu enggak bisa nyuci jadi kalau jadwal juga sebagian kita kan ada yang tinggal di markas jadwalnya itu sudah apa namanya udah dedikasi sama markas gitu kalau misalnya kita mau nambah jadwal belajar di luar itu tinggal kita cocokin juga belajar sama di mana terus kapan terus apa pelajaran yang mau diambil gitu itu itu nanti kita tambahin jadwalnya sebenarnya ada di markas begitu juga yang kayak Faizul Muna kan dia intiogom belajar ke kuliahnya itu setiap hari gitu nah jadwalnya dia itu beda sama jadwal kita jadi markas sudah membuatkan jadwal sebenarnya buat Faizul dan buat masing-masing kisem itu udah ada jadwalnya sendiri gitu kalau buat sebenarnya kalau di di markas yang ada di mukalah drumout ini mungkin beda sama yang di simal atau di tempatnya Ustaz Abu Dar dulu sama Ustaz Ade itu di ma'rib gitu kalau di hadromo de mukalah ini khususnya ini kita benar-benar di tengah kota gitu ya jadi memang bebas banget dan peraturan markas itu yang penting kita di jadwal belajar itu ada terus apa namanya waktu tidur itu kita ada kalau kita harus ada urusan keluar itu kita harus izin gitu jadi kalau misalnya nggak sempat nyuci pun disini laundry banyak gitu jadi yaudah taruh di laundry nanti kalau kita lagi sibuk bisa lagi menjelang ujian itu kita sibuk gitu itu biasanya mungkin kita nyucinya di laundry tapi di markas kita sendiri itu udah ada mesin cucinya jadinya udah lebih memudahkan kalau bosan main futsal itu setiap minggu memang ada jadwalnya ada orang yang ada orang yang apa namanya ada orang yang mesen futsal ya kalau mau datang silahkan ikut main bayar mungkin gitu sih kalau misalnya main futsal atau buat hiburan-hiburan yang lainnya perkumpulan-perkumpulan Indonesia disini kita juga terimpun di apa namanya organisasi itu sering ada event-event buat teman-teman Indonesia itu silaturahmi gitu ya gitu disitu kita makan-makan Indonesia terus kita gabung sama orang Indonesia biasanya kalau kalau di markas kan kita gabungnya sama orang Yaman sama orang Somalia Ethiopia gitu kan kita ketemu orang Indonesia lagi biasanya kalau lagi ada kumpulan itu Sari Ustaz, Taruriga kemudian Ahuna Faizun Muna Ahuna Ibn Fala semoga Allah menjaga Antum semuanya disana ya benar-benar belajar nanti sampai tumpas ilmunya ilmunya berkah amin untuk Antum kemudian juga nanti ya kita menanti-nantikan Antum ketika berada di Indonesia bisa memberikan perubahan kebaikan untuk kita semuanya amin karena kita apa namanya mepet waktunya ini kita lanjut sekarang ke Indonesia dulu ya tadi kita minta perwakilannya satu orang dari Ahuna Najmi Novel mana ini Ahuna Najmi silahkan Ahuna Najmi Novel mungkin sedikit menyampaikan pengantarnya mongkot jimahnya gitu kan nah kemudian sekarang kesehatan dan aktivitasnya mungkin seperti apa bisa di sharing pengalamannya kepada teman-teman yang ada di sini Ahuna silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Nama Ana Najmi Novel saya Ana lulus dari Emis sampai tahun ketiga di jang SMA saya Ana sekarang kuliah di Universitas Juanda di depan pintu tol Ciawi pas di sana dekat insyaallah dari Emis semester berapa sekarang semester berapa Alhamdulillah baru masuk semester 1 pembelajarannya online atau offline dari awal masuk dari penerimaan mahasiswa baru sampai sekarang masih online ini Antum ngambil jurusan apa Akuna Najmi Novel jurusan peternakan Masya Allah ya tidak apa-apa baik kira-kira apa yang bisa Antum sharing ya entah itu pengalaman akademik Antum sekarang baik itu di boarding ataupun sekarang ketika Antum berada di jenjang perkuliahan baik itu akademik atau kaitannya dengan pengalaman-pengalaman pribadi Antum ketika di boarding apa yang Antum merasakan perbedaannya silahkan Najmi kalau di boarding mungkin kegiatannya kalau menurut anak itu lumayan padat soalnya kan dari mungkin sebelum azan subuh juga kita udah memulai kegiatan sampai habis soal isya juga masih ada kegiatan tapi setelah lulus dari emis kegiatannya emang gak sepadat gitu kok terus juga gak terlalu susah terlalu dipikir rumi Alhamdulillah sebenarnya kalau anak bilang anak lagi sibuk tuh bukan karena anak lagi ngerjain tugas atau banyak tugas tapi emang karena waktunya aja lagi kurang cocok kalau kalau masalah sibuk mungkin lebih sibuk di emis lebih capek waktu di emis lebih berasa belajarnya di emis akunan Najwi mungkin terakhir ini sebelum antum mungkin apa menutupi apa yang antum sampaikan kita minta antum untuk memberikan pesan sharing dengan teman-teman yang sekarang masih berada di kording silahkan iya kayak tadi mending kalau misalnya masih sekolah atau masih ada kewajiban buat belajar mending belajarin aja dulu dipelajarin fokus aja buat pelajaran gak usah mikir buat yang nanti-nanti kayak sesuatu yang masih jauh kayak ntar gede mau jadi apa yang penghasilannya seberapa gitu tapi baik kita fokuskan saja jadi dulu di emis nyampe ntar kalau udah di emis banyak ilmunya sebenarnya jalan keluarnya buat nyari ilmu dunia banyak kok gampang gak serumit yang kita pikirin itu aja maaf ya syukran aku yang sudah menyampaikan pengalamannya kemudian memberikan pesan yang cukup baik untuk kita semuanya berikutnya ini terakhir ini ini bukan berarti ustad diskriminatif ya tadi menyampaikan intinya inti enggak gitu tapi kok ada ada keunikan yang berbeda ini ya kita persilahkan kepada ustad kita ustad Miftahul Fikri Jihadi Masya Allah dan beliau juga sekarang masih berada di Yaman tempatnya di Tarim itu yang kemarin ketika saya kesana itu ada orang yang bareng dengan saya pun nanya ustad ini kira-kira disini ada bupatinya enggak ya karena ada beberapa hal yang kita dapatkan cukup unik disana silahkan ustad Fikri bisa disampaikan sekarang kegiatannya bagaimana seperti apa pengalaman antum disana gitu kalau lagi pusing apa cari susu onta di toko-toko karena pernah diajakin antum kayak gitu disini susu om tanya mantap mungkin antum bisa sharing ini pengalaman yang enak-enak juga banyak disitu silahkan ustad Fikri cek cek masuk 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 gak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Waala Rasulillah Waala Alihi Wa Ashabihi Wa Mawala Wa La Hawla Wa La Quwata Illa Billah Amma Ba'ad mana ini apa yang Moana omongin istat kegiatan antum di apa dari ya kegiatan antum belajar bagaimana suka dukanya tadi kalau beli susu onta gitu kan nah itu gimana hasilnya itu kan sedikit mengobati gak kira-kira pas kangen mie ayam antum update status tapi ternyata itu bukan di sana ya mie ayam yang sudah antum di Indonesia silahkan siap siap ada pun Ana disini pertama kali kesini kemarin fokus di Al-Quran dulu Alhamdulillah masuk ke markas Aisyah di Tarim sini Alhamdulillah selama dua minggu selesai store habis itu lanjut 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 kemudian sambil belajar bahasa Arab juga belajar Nahu sama belajar Sorof dan belajar yang lainnya kemudian setelah dapat kabar dari Universitas Islam Madinah atau UIM Alhamdulillah setelah itu Ana lebih fokuskan ke bahasa karena nanti yang akan lebih dibutuhkan adalah bahasa kemudian Ana keluar dari markas itu belajar lebih fokus ke belajar Nahu sehari ya kadang tiga kali empat kali kadangnya lima kali pertemuan sama Syekhnya setelah itu Alhamdulillah selesai kitab jurumiyah jurumiyah suruh setor terus setiap hari harus dibaca selama satu tahun katanya suruh baca setiap malam sebelum tidur harus dibaca jurumiyah jadi ketika dulu di Indonesia suruh merujah Al-Quran miyah-miyah harus kaismih sekarang suruh menghafal jurumiyah kaismih juga harus seperti menghafal namamu Alhamdulillah selesai kemudian sekarang selesai juga Alhamdulillah carahnya rumiyah kemudian masuk ke sorof nah sekarang lagi belajar di cara mengartikannya saya belajar sama orang Indonesia ada pun anak sekarang tinggalnya di sukoh atau di ngontrak ngekos kayak gitu ya Alhamdulillah jadi disini kalau kita ngekos kayak gini kita gak ada ya kalau nyari makanan Indonesia gak ada disini ya ya sudah makan-makanannya ya kita kalau mau makan Indonesia ya masak sendiri dari mie ayam bikin apa bikin opor bikin soto bikin sop bikin nasi goreng bikin lodeh bikin apa semuanya Alhamdulillah setelah berjalannya waktu disini agak lama Alhamdulillah bisa bikin semuanya itu ada pun apa tadi susu ontah susu ontah itu Masya Allah kalau emang lagi lemes lagi capek minum susu ontah Masya Allah fresh langsung tapi nanti gak bisa tidur kalau susu ontah minum susu ontah banyak gak bisa tidur nanti ya jadi kalau minum susu ontah sore Masya Allah sampai jam 2 malam fresh terus nanti gak ngantuk nanti mungkin pertanyaan ya pertanyaan saya minta dari Akuna Hamam silahkan Akuna Hamam Al Mahdi menyampaikan pertanyaannya kepada beliau kebanyakan kebanyakan hal apa saja yang apa disini saya pikir kalau misalnya kayak kalau ngantuk disini sering bikin kopi atau gimana gitu kan nah hal apa saja yang yang antum biasakan disana ketika antum lagi pengen bangun malam atau pengen meroja sampai malam dopingnya apa gitu biasanya untuk melakuin disana karena kan disana ada kopi disana ada kopi siap ya itu silahkan 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 jawab ya 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 ada pun doping untuk tidak ngantuk Alhamdulillah karena disini jarang ngantuk disini Alhamdulillah jadi dopingnya ya itu susu onta itu minum susu onta nanti biasanya langsung fresh jadi badannya lagi lemes-lemes gitu langsung keluar nanti cari susu onta itu nah nanti insyaallah fresh gitu ada pun kopi disini gak ada kopi yang kayak anak bikin di emis gak ada beli terus nganjurin sendiri itu ngileng sendiri gak ada disini disini kalau mau kopi ya kopi aman itu kalau enggak ya apa kopi nescafe itu kayak di Indonesia itu nescafe itu nah yang ada itu aja nescafe sama kovah zanjabil itu disini anak juga udah jarang kopi anak disini sudah lupa dengan pahit dan kecetia kopi karena sudah 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 keada disini ya kira-kira untuk apa namanya pengalaman antum kedekatan antum dengan guru dengan mas saya gimana bisa antum sampaikan ke kita ketika antum belajar gitu kedekatannya gimana itu disana Alhamdulillah anak kemarin belajar bersama Sheikh namanya Sheikh Hamzah beliau murid dari Sheikh Samir beliau sekarang ada di Magelang beliau ngajar di pondoknya wisat wujud anak belajar sama beliau dan anak belajar jadi datengin rumahnya beliau datengin rumahnya beliau kemudian anak janjian nanti kita belajar sehari berapa kali oh hari ini untuk bulan ini kita belajar sehari tiga kali habis subuh habis asar sama habis mahrib nanti bulan depan kadang beda lagi sekarang saya habis subuh sibuk berarti nanti diganti duha sama habis duhur sama habis asar sama habis mahrib ada pun ya seperti itulah emang disini gurunya juga masih muda juga gurunya mungkin sama anak bedanya cuman dua tahun atau tiga tahun aja dari segi umur tapi dari segi ilmu ya jauh insyaallah ya beliau juga ya alhamdulillah akrab lah dengan anak sering cerita bagaimana pengalaman beliau alhamdulillah beliau beliau dulu pernah ketika belum punya belum ada mobil sama belum ada motor pernah jalan dari rumahnya ke tempat ke tempat belajarnya beliau selama dua jam jalan siang-siang ya gak terlalu panas sih mungkin ditarim ketika itu lagi musim panas ya sekitar 48-45 deras lah beliau jalan di tahterik matahari seperti itu habis asar nanti ada dares seperti itu kadang ya seperti itulah kita juga sama-sama jalan kadang kita janjian nanti kita di masjid ya sudah beliau jalan dari rumahnya ke masjid anak juga jalan dari Sukohana Masjid nanti kita bertemu disitu kita belajar disitu anak baca kemudian anak Erop nanti beliau menjelaskan nanti beliau menjelaskan seperti itu berikutnya Ustadz Fikri apa yang bisa Antum apa namanya sampaikan ke kita pesannya nasihatnya sebelum kita akhiri silahkan Ustadz Fikri ada pun pesan-pesannya yang kalau ada dari santri-santri atau ada dari teman-teman mau ke Yaman usahakan dua hal yang harus dipegang usahakan yang pertama adalah Al-Quran yang kedua bahasa jadi memang kalau di Yaman ini yang markas Tafid yang benar-benar bagus itu kemungkinan anak belum pernah menemukan yang seperti di Indonesia gitu seperti bagus seperti itu karena di Yaman kebanyakannya ya ala-ala orang Yaman lah ala-ala orang Arab jadi merojaahnya harus cepat terus targetnya juga Masya Allah itu kan tinggi-tinggi asalnya kalau mau ke Yaman atau mau ke luar negeri sudah kepegang Al-Quran dan bahasa Arab dan Alhamdulillah di MS dua modal itu sudah menjadi program yang di MS jadi untuk santri-santri semuanya ya disyukuri dan dijalan saja semuanya apapun kendalanya enggak boleh keluar enggak boleh keluar berde enggak enggak ada liburan enggak ada apa ya itu semua adalah proses dalam belajar kalau kita melihat ulama-ulama dulu dalam belajar adalah sangat jauh ya perjuangan kita dengan dulu Imam Bukhari pernah tidak keluar rumahnya karena enggak punya baju banyak lah kisahnya kita baca kisah-kisah para ulama dulu dalam menutup ilmu kita sangat masih jauh dengan beliau-beliau semuanya dengan mereka-mereka semuanya ya Nana teguh saja dan banyak minta tolong kepada Allah semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu dan jangan lupa dan minta telah tolong kepada Allah dan jangan putus asa dan jangan lupa mungkin itu saja pesanan Assalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih. Baik itu offline, ataupun teman-teman ya, ketika libur, kemudian kondisinya nanti, semoga saja sudah membaik, silahkan datang ke tempat kita, kemudian silapurohim ke tempat kita, sharing, dan sebagainya, silahkan. Insya Allah, pintu di MIS Boarding ini terbuka, lebar-lebar untuk untuk semuanya. Tapi mungkin ini yang saya sampaikan setelah acara seling jelasan ini, waktu dan kesempatan, saya kembalikan kepada kepsi ataupun pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbul Alami. Berancak ke acara selanjutnya. Nasihat dari Syekh Dr. Abdul Musaid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak âm Todahmm. Terima kasih. 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 Terima kasih 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 Terima kasih